Intro Polres Asahan menggelar konferensi pers tindak pidana kejahatan selama tahun 2019 di Aulama Polres Asahan. Dalam acara tersebut turut hadir Bupati Asahan, Dandim 0208, Danyon, Danlanal, Kajari Asahan, dan Puluhan Wartawan. Dalam pemaparannya, Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu menjelaskan bahwa secara umum tindak kejahatan di wilayah hukum Asahan di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolres Asahan juga menjelaskan bahwa Polres Asahan untuk penyelesaian tindak pidana berada di ranking 4 dari 27 Polres di jajaran Polda, Sumatera Utara. Selain itu, Bupati Asahan Haji Surya BSC memberikan apresiasi kepada kinerja Polres Asahan dalam menyelesaikan banyak kejahatan di Asahan. Dan ini akan tetap saya tekan untuk pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumres Asahan. Tadi juga saya kumpulkan seluruh perwira sebagai bentuk analisa dan evaluasi supaya tahun 2020 angka kejahatan di Kabupaten Asahan ini bisa lebih menurun. Situasi kondisi di Kabupaten Asahan cukup bagus, kami forum koordinasi pimpinan daerah cukup kompak, Bupati, Kapolres, Dardim, dan Lanal, Hajari, Batalion 126, Kompengadilan, ini semua kita setu alur pemikiran sehingga... Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribreta TV, Salam Tribreta.